Intro Halo anak-anak sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat semua ya Oh iya, sebelum mengawali pelajaran pada hari ini Hendaknya kita semua membaca doa sebelum belajar Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, sebelumnya ibu akan mengaksen kalian dulu ya Oh iya, karena ini adalah pelajaran daring Jadi kalian cukup menulis nama dan juga nomor induk kalian di grup WhatsApp Nah, selanjutnya Apakah kalian masih ingat kita kemarin mempelajari apa? Ya, benar sekali Pada pertemuan yang lalu Kita sudah mempelajari satuan waktu Maka, kira-kira kali ini Kita akan mempelajari apa ya? Ya, benar sekali Kita akan mempelajari satuan panjang Nah, anak-anak Karena ini adalah musim pandemi Maka, kita selama di rumah harus selalu menjaga kesehatan Makan tepat waktu Makan makanan yang sehat dan berisi Banyak minum air putih Dan tentunya Selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi Oh iya, selama di rumah Jangan lupa belajar Jangan lupa membantu orang tua Dan tentunya Jangan lupa selat lima waktu Nah, kira-kira Apa sih tujuan pelajaran kita hari ini? Nah, tujuan kita hari ini adalah Mempelajari satuan panjang Yaitu Agar kita bisa mengerti Apa itu satuan panjang? Nah, kali ini Ibu akan membawa media yang namanya Media papan satuan panjang Semoga kalian semua tambah semangat dalam belajar matematika ya Karena matematika itu ilmu yang sangat menyenangkan Jadi, kita semua harus belajar matematika Karena matematika itu sangat penting dalam kehidupan Nah, sebelum memasuki materi Apakah kalian semua sudah tahu apa itu satuan panjang? Kira-kira apa ya satuan panjang itu? Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu? Kilometer Sentimeter Meter Dan lain sebagainya Tentu saja sudah Karena Kalian pasti sudah tahu apa itu meteran Apa itu penggaris Ya, itu adalah alat-alat yang digunakan Untuk mengukur satuan panjang Nah, pada pelajaran kali ini Ibu harap kalian semua menyimak materi Yang ibu sampaikan Dan jangan lupa Kalian semua mencatat materi Yang ibu sampaikan pada hari ini ya Karena nanti di akhir pertemuan Ibu akan memberikan beberapa soal evaluasi Untuk kalian kerjakan di rumah Nah, sekarang Di samping ibu sudah ada tangga satuan panjang Tapi kok banyak sekali ya Bagaimana cara menghafalkan itu semua? Caranya adalah dengan menyanyi Nah, sekarang ibu akan menyanyi terlebih dahulu ya Kemudian silahkan anak-anak untuk menyimaknya Tilo hektodeka dan meter Desi senti dan milimeter Ingat-ingatlah itu semua Nama-nama satuan panjang Nah, begitu ya Nanti jangan lupa Kalian hafalkan lagu ini Kemudian kalian video Lalu kirimkan ke ibu ya Sekarang Ibu akan menjelaskan Satuan panjang Dan operasi hitung dalam satuan panjang Jika kalian sudah mengetahui Tangga-tangga satuan panjang tersebut Maka sekarang kita masuk ke materi Nah, yang pertama yaitu Bagaimana cara kita menghitung Dari kilometer ke hektometer Dari hektometer ke dekameter Kemudian ke meter Atau lain sebagainya Nah, caranya adalah seperti ini Di samping ibu Ada hewan yang namanya kelinci Nah, kelinci itu akan turun naik tangga Sesuai perintah kita Nah, sekarang Kira-kira Satu kilometer Sama dengan Berapa hektometer Kita lihat dulu Kelinci itu turun berapa tangga Oh, ternyata Kelinci itu turun satu tangga Berarti setiap satu turunan Itu dikali sepuluh Nah, berarti Satu kilometer Sama dengan berapa hektometer Satu dikali sepuluh Sama dengan sepuluh Jadi, satu kilometer adalah Sepuluh hektometer Lalu, bagaimana caranya Jika dari hektometer ke kilometer Nah, tadi kan Kalau dari atas ke bawah itu dikali Maka dari bawah ke atas Sama dengan dibagi Nah, jadi Intinya seperti ini ya Jika turun satu tangga Itu dikali sepuluh Jika turun dua tangga Dikali seratus Jika turun tangga Tiga kali Dikali seribu Begitu juga dengan naik Apabila naik satu Maka dibagi sepuluh Jika naik dua Maka dibagi seratus Jika naik tiga Tangga Maka dibagi seribu Apabila sampai disini Kalian masih bingung Bagaimana caranya Atau kalian masih kesulitan Bagaimana caranya Menghitung satuan panjang Maka disini Ibu mempunyai Contoh soal Kemudian Mari kita simak bersama-sama Disini ada soal 32 dekameter Sama dengan Berapa desimeter Nah Kita lihat Kelinci itu Akan turun tangga Berapa kali Ternyata Kelinci itu Turun tangga Dua kali Nah Sekarang 32 itu Kita masukkan Terlebih dahulu Kemudian Kita tambah Dua Nol itu Dari Si kelinci Tadi Jadi Jawabannya yaitu 32 dekameter Sama dengan 3200 desimeter Nah Begitu ya Kemudian Bagaimana caranya Jika Soalnya itu Panjang sekali Contohnya 3 kilometer Ditambah 8 dekameter Dikurangi 20 hektometer Sama dengan Berapa meter Sepertinya Itu susah Jika kita hitung Menggunakan Tangga ini Untuk itu Mari kita belajar Menggunakan Papuan Satuan Panjang Agar mempermudah Pelajaran kita Pada hari ini Nah Kali ini Disamping ibu Sudah ada Media pembelajaran Yang dinamakan Papuan Satuan Panjang Papuan Satuan Panjang Ini digunakan Untuk menghitung Operasi penjumlahan Satuan Panjang Dan tentu saja Media pembelajaran ini Digunakan Untuk mempermudah Kalian dalam Mempelajari Satuan Panjang Nah Kali ini Ibu ada Beberapa soal Yang akan ibu terapkan Di dalam media Pembelajaran ini Kemudian Nanti kalian bisa Pelajari di rumah ya Yang pertama Yaitu 3 kilometer Ditambah 8 dekameter Ditambah 20 hektometer Sama dengan Berapa meter Jadi yang pertama Kita harus memasukkan Angka 3 Kedalam kilometer Kemudian 3 langkah ini Kita masukkan Angka 0 Jadi 3 kilometer Sama dengan 3000 meter Nah Kemudian 3000 meter ini Kita tambahkan Dengan 8 dekameter Kok beda Dekameter Dengan meter Jadi Dekameter itu Kita jadikan Menjadi meter Terlebih dahulu Nah Kita masukkan Angka 8 Ke kolom Dekameter Kemudian Kita masukkan Angka 0 Ke meter Nah Jadi 8 dekameter Sama dengan 80 meter Setelah itu 3000 meter 80 meter Kita jumlahkan Dengan 20 hektometer Yang pertama Kita lakukan Adalah Memasukkan Angka 2 Ke kolom Hektometer Dari hektometer Ke meter Ada berapa langkah 1 2 Jadi 2 langkah tersebut Kita masukkan Angka 0 Jadi 2 hektometer Sama dengan 200 meter Nah Ketika semuanya Sudah menjadi meter Maka Tinggal kita jumlahkan 3000 meter Ditambah 80 meter Ditambah 200 meter Jadinya 3280 meter Nah Jadi Mudah Mudah kan Nah Kita tidak perlu Menghitung Satu persatu Menggunakan 0 Menggunakan Tangga Satuan panjang Jadi kita Hanya perlu Menggunakan Papan Satuan panjang Ini Nah Untuk Anak-anak Di rumah Kalian Hanya perlu Membuat Tabel Satuan panjang Tersebut Untuk Memudahkan Kalian Dalam Menghitung Operasi Satuan panjang Nah Nah Mungkin Cukup Sekian Pembelajaran Pada Hari Ini Namun Sebelumnya Ibu Akan Memberikan Kalian Tugas Yang Yang Pertama Yaitu Silahkan Menyanyikan Lagu Satuan panjang Kemudian Kalian Video Dan Kirim Ke Ibu Tugas Yang Kedua Yaitu Silahkan Menghitung Soal Yang Telah Ibu Berikan Soalnya Yaitu 2 Kilometer Ditambah 2 Sentimeter Ditambah 5 Hektometer Sama Dengan Berapa Milimeter Nanti Jawabannya Dikirim Ke Ibu Ya Nah Sepertinya Sekian Dulu Pelajaran Pada Hari Ini Nanti Jika Ada Yang Ingin Bertanya Bisa Tanya Melalui Gru WhatsApp Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.